Politikus PDIP Andreas Hugo Paraira mengaku dirinya kecewa dengan putusan wali kota Solo Gibran Raka Buming yang resmi menjadi jawab res pendamping Prabowo Subianto. Ia pun mempertanyakan alasan yang mendasari pilihan politiknya tersebut. Andreas menambahkan, apakah PDI perjuangan telah berlaku tidak adil kepada beliau? Kemudian Andreas menyerotik rakam jejak politik Gibran di PDIP yang menurutnya justru saat Kamputra Sulung Presiden Jokowi mendapatkan tempat istimewa. Gibran dicalonkan PDIP sebagai wali kota Solo dalam usia karir politik yang relatif baru. Menurut Andreas, masyarakat Indonesia telah merekam semua jejak politik Gibran di PDIP dalam sebuah memori baik. Namun, ia tak habis pikir ketika Gibran dalam sekejap meninggalkan PDIP dengan memilih mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Tak hanya itu, Gibran tentu juga meninggalkan baca pres dan baca wapres yang diusung PDIP yaitu Ganjar Mahfud. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan Putra Sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Bumi Raka sebagai bakal calon wakil presidennya pada minggu malam 22 Oktober 2023. Pengumuman ini dilakukan setelah semua Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Partai Golkar mengumumkan secara resmi dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui rapat pimpinan nasional yang diselenggarakan pada Sabtu 21 Oktober 2023.